Intro Tanggal 10 Agustus adalah hari bersejarah bagi perkereta apian Indonesia yang selalu diperingati dengan meriah Pada tanggal itu, di tahun 1867, jalur kereta api pertama di Nusantara dibuka Setiap tahun, PT KAI selalu menjalankan kereta luar biasa yang menapaktilas jalur kereta bersejarah ini dan akan melintasi 4 stasiun tua Ikuti kisah tentang 4 stasiun pertama di Jawa ini bersama Kereta Nostalgia Sejarah perkereta apian Indonesia tentu saja tidak bisa dilepaskan dari kota Semarang Karena di kota ini, tempat diperkenalkannya moda transportasi modern berbasis rel pertama kali di Jawa Tepat pada 10 Agustus 1867, jalur kereta api pertama di Hindia Belanda dibuka menghubungkan Semarang dengan Tanggung, sebuah desa kecil sejauh 25 km Pembangunan dimulai pada tahun 1864 dan jalur berhasil mencapai Tanggung 3 tahun kemudian Walaupun jalur ini pendek saja namun dibangun menggunakan lebar spur 1435 mm yang merupakan standar internasional Rencana pembangunan jalur ini sangatlah vital karena akan menghubungkan kota pelabuhan Semarang dengan dua kerajaan yang kaya dengan hasil alam dan industri yaitu Surakarta dan Yogyakarta Karena itu dapat dipahami secara rutin PT KAI memperingati dibukanya jalur kereta api pertama di Jawa ini dengan menggelar berbagai macam acara Tapi ada satu hal yang selalu ditunggu-tunggu yaitu dijalankannya kereta luar biasa yang akan menapak tilas jalur antara Semarang dan Tanggung Beberapa kali lokomotif penarik kereta luar biasa ini menggunakan lokomotif unik dan bersejarah Seperti pada tahun 2007 bertepatan dengan 140 tahun dibukanya jalur Semarang-Tanggung lokomotif yang digunakan adalah sepasang BB200 Lokomotif diesel elektrik kedua PNKA ini juga kebetulan memperingati 50 tahun kehadirannya di Indonesia Sementara pada tahun 2022 Lokomotif penarik kereta luar biasa 155 tahun jalur kereta api pertama adalah lokomotif CC201 yang menggunakan delivery klasik roda dan sayap Pada pagi hari setiap tanggal 10 Agustus selalu ada keramaian yang tidak biasa di stasiun Semarang-Tawang Persiapan kereta luar biasa dengan para penumpang yang menggunakan pakaian tempo dulu menyajikan pemandangan berbeda di peron stasiun Kereta luar biasa selalu diberangkatkan dari stasiun Semarang-Tawang Namun berdasarkan catatan sejarah Perjalanan kereta api pertama diberangkatkan dari stasiun Semarang-NIS yang terletak di timur laut stasiun Tawang saat ini Stasiun Semarang-NIS berbentuk stasiun ujung yang merupakan titik akhir dari jalan rel Namun seiring dengan didirikannya stasiun Tawang maka bagian depan stasiun Semarang-NIS dirobohkan untuk menyambung jalur rel Stasiun Semarang-NIS saat ini tinggal tersisa sisi selatan bangunan stasiun Dahulu sisi selatan ini merupakan peron untuk penumpang Posisinya sudah terkepung dengan perumahan penduduk dan sulit dilihat bentuk aslinya Namun jika ditelusuri lebih seksama maka masih bisa ditemukan besi-besi penyangga kanopi yang kokoh berdiri Lubang ventilasi berbentuk bulat juga masih jelas terlihat Sementara relung-relung pintu dan jendela pun masih kokoh berdiri Stasiun berikutnya adalah Alastua Bangunan asli stasiun Alastua yang didirikan pada tahun 1867 bentuknya sangat mirip dengan stasiun Tanggung Sebuah stasiun dengan konstruksi dan desain sederhana tanpa banyak ornamen serta mengutamakan fungsi dibandingkan keindahan Stasiun Alastua direnovasi menjadi bangunan stasiun yang baru pada tahun 1924 dan bertahan sampai hari ini Stasiun ketiga di jalur ini adalah Brumbung Stasiun Megah ini direnovasi bersamaan dengan pembangunan jalur NIS dari Semarang ke Surabaya pada tahun 1920 Renovasi yang bertujuan untuk mengakomodasi dua peron dengan arah dan lebar spor yang berbeda menuju ke Surabaya dan Solo sehingga menjadikan stasiun ini berbentuk stasiun pulau Stasiun Brumbung saat ini masih terawat dengan baik dan bentuk aslinya tidak banyak mengalami perubahan Perjalanan berakhir di stasiun Tanggung stasiun terakhir di jalur kereta api pertama di Jawa Bangunan stasiun pertama buatan tahun 1867 terlihat sangat sederhana Bangunan ini kelak digantikan dengan bangunan baru pada tahun 1910 menggunakan material kayu jati yang menjadikan penampilannya menjadi sangat indah Detil-detil ornamen bangunan stasiun masih sangat terawat walaupun sudah berusia lebih dari seabad di halaman stasiun terdapat tugu peringatan jalur pertama di Indonesia namun sayang kondisinya kurang terawat puncak peringatan pun diselenggarakan di stasiun ini dimulai dari sambutan sampai tinjuan sejarah dari jalur kereta api di Hindia Belanda sejumlah memorabilia bersejarah juga ikut diserahkan di stasiun Tanggung sebagai tanda pengingat peran penting stasiun ini dalam sejarah Indonesia dari jalur kereta api antara Semarang dan Tanggung perkereta api yang Indonesia lahir, tumbuh, dan berkembang dimulai dengan awal yang sederhana jalur sejauh 25 km ini terus diperpanjang hingga mencapai masa kejayaan lalu melewati masa revolusi yang sangat berat dan akhirnya menjadi bagian dari Republik Indonesia dari Semarang dan Tanggung kita diajak untuk sejenak menoleh ke masa lalu melaju di atas jalur tertua hingga stasiun-stasiunnya yang masih terawat dengan baik ada banyak cerita disana yang mungkin tidak akan terhapus sampai ratusan tahun lagi selamat menikmati